selamat menikmati kita akan berbagi info tentang kaktus rumahan yang bisa kita jual dengan harga lebih mahal mau tahu infonya? ikuti kami terus oke guys sebelum memulai please subscribe my channel dan like terima kasih nah berikut ini adalah kaktus jenis damsi kenapa kaktus damsi ini disebut kaktus rumahan? karena kaktus ini sangat mudah tumbuhnya dan dia tidak manja ya jadi kita bisa menggunakan media tanah sekalipun kaktus ini bisa tumbuh dan perakarannya juga mudah ya cepat tumbuh sehingga ini bisa ditanam oleh siapapun orang-orang yang suka dengan kaktus nah kaktus ini juga banyak ditemukan di toko-toko bunga biasa ya dan harga kaktus ini untuk satu potelan ini ini berkisar sekitar 5.000 sampai 15.000 ya biasanya orang menjual nah kalau sudah sebesar ini kita lihat nah ini akan terlihat lebih menarik dan kaktus yang besar ini bisa kita buat menjadi harga yang lebih mahal dan orang-orang suka membelinya tapi dengan cara kita akan hias kaktus damsi ini baik ikuti saja terus ya selamat menikmati jadi kaktus jimno damsi ini akan kita buat menjadi kaktus yang lebih kelihatan elegan ya dengan cara menggantikan potnya menjadi menggunakan pot kuci ini nah supaya dia kelihatan lebih menarik dan kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal nah pertama-tama kita siapkan dulu potnya kemudian medianya selanjutnya kita buka kaktusnya pelan-pelan ya langsung saja kita bongkar kaktus jimno ini kaktus ini sudah berusia hampir sekitar 2 tahun lamanya ya dimulai kita beli pertama sekali sebesar kaktus ini ini dulu sekarang sudah segini karena kaktusnya juga jenis yang sangat mudah tumbuh dan besar jadi bagi teman-teman yang mau baru belajar kaktus ini sangat cocok untuk sebagai barang belajar untuk menanam kaktus nah nah sudah seperti ini nih kakarnya sudah sangat banyak jadi kaktus ini sudah termasuk selama ya kemudian ada baiknya untuk akar kita lakukan trimming ya atau pemotongan akar-akar halusnya agar agar pertumbuhan kaktusnya juga lebih cepat dan tidak banyak dalam pertumbuhan akarnya gitu ya selanjutnya kita siapkan kita siapkan media tanam untuk di pot yang baru untuk media yang pertama kita letakkan koko chip sebagai media dasar ya tujuannya untuk menghemat media tanam juga ya kemudian di bagian kedua saya berikan kokopit sedikit saja nah di bagian di atas baru kita berikan media tanam yang yang sudah kita campur ya berupa pasir malang sekam bakar dan kumis sedikit yang sudah kita berikan larutan vitamin D1 dan sedikit fungisida dan insektisidanya tidak lupa kita beri atau kita tabur sedikit stakerji ya untuk menghindari serangan hama setelahnya kita masukkan tanaman kaktusnya nah kalau kita lihat disini sepertinya potnya juga masih kekecilan jadi caranya kita buat medianya agak lebih tinggi ya supaya tanaman kaktusnya juga bisa lebih tinggi dan bisa pas dengan potnya yang kecil ini terima ini 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 dia kaktus gymno damsi yang sudah kita repotting dengan pot keramik yang lebih bagus kalau seperti ini maka kaktus gymno damsi ini bisa kita jual lebih harga mahal bagi teman-teman yang pengusaha kaktus ya kita tunggu satu sampai dua hari kedepan setelah itu baru kita siram media tanamnya supaya akarnya bisa beradaptasi dengan media tanam yang baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih